Halo, apa kabar? Kali ini daftar unik dan aneh. Akan bercerita tentang 5 penyebab susah tidur di malam hari, meskipun sedang belah. Mari kita lihat videonya. 5 penyebab susah tidur di malam hari. Setelah sibuk beraktifitas seharian, biasanya orang-orang mendambakan tidur yang cukup. Inginnya sih masuk kamar, naik kasur terus tidur. Tapi apa daya mata malah susah disuruh merem dan berujung susah tidur disebut insomnia. Meski kerap terjadi, susah tidur kepala pusing gak boleh kamu biarkan terus-menerus. Sebab, insomnia karena hati gelisah susah tidur bisa memicu berbagai penyakit fisik maupun mental. Kalau kamu sering mengalami susah tidur dan sering buang air kecil, coba deh cek barangkali susah tidur dikarenakan beberapa penyebab tidak bisa tidur berikut. Jika iya, ya pantas saja kamu jadi susah tidur sekalipun badan lagi capek banget. 1. Cahaya kamar yang kurang gelam Melansir laman National Geographic, cahaya lampu yang terang bisa mengurangi produksi melatonin, hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pineal yang menyebabkan kantum. Pantasan jadi susah tidur kepala pusing mual, lampunya aja masih terang begitu. 2. Masih mengakses handphone atau laptop menjelang tidur Sama seperti lampu, cahaya dari barang elektronik ini akan menyerang retina dan mengganggu hormon melatonin. Gak cuma bikin sulit tidur, hal ini juga bisa membuatmu ngantuk di pagi hari. Gak heran kamu juga jadi susah tidur siang hari. Berhenti bermain ponsel sebelum tidur adalah cara mengatasi susah tidur dan gelisah paling sulit dijalani. 3. Suhu tubuh dan ruangan yang terlalu hangat Suhu yang terlalu hangat bisa menghambat tidur mencapai fase yang lebih dalam atau fase bermimpi. Itulah kenapa mimpi akan sering muncul ketika suhu ruangan saat tidur cenderung stabil atau mengarah ke dingin. Nah, salah satu cara mengatasi susah tidur karena banyak pikiran adalah dengan menyetel suhu ruangan agar lebih stabil. 4. Mengonsumsi protein berlebihan Konsumsi protein membutuhkan energi cukup banyak untuk mencernanya. Hal ini bisa membuat sistem pencernaan terus bekerja sekalipun sudah masuk waktu tidur. Susah tidur karena asam lambung bakal sering terjadi karena penyebab ini. Sebaliknya, alangkah lebih baik kamu mengonsumsi kacang-kacangan, susu, atau teh kamomil sebelum berbaring di kasur karena merupakan makanan untuk susah tidur. 5. Tidur dalam kondisi lapar Pada beberapa kasus, perut lapar bisa menyebabkan penurunan gula darah yang bisa membuatmu terbangun di malam hari. Percuma beli obat susah tidur di apotik, mending usahakan perutmu sudah terisi cukup sebelum pergi tidur. Tapi beri jeda setidaknya 2 jam, ya. Banyak orang nggak sadar bahwa dari beberapa pemicu di atas, susah tidur artinya efek dari aktivitas yang sebetulnya bisa kamu akali atau perbaiki. Mulai sekarang, hindari hal-hal yang menurutmu menjadi penyebab keluhan susah tidurmu. Sebab kalau dibiarin terus, tubuhmu juga yang bakal terganggu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.